Halo, jumpa lagi di channelnya Mak Lingka Kali ini Mak Lingka mau memasak ikan tongkol asap Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng dan tinggalkan komentar ya Agar saya lebih bersemangat lagi Bahan yang kita butuhkan yaitu ada ikan tongkol Ikan tongkol yang sudah dibakar atau yang sudah diasapin Artinya dibakar setengah masa ya Biar ada bau-baunya asap gitu Ada juga bawang merah, bawang putih Laos, sedikit laos Cabai hijau, cabai kecil dan salam Serta ada juga santan ya Ini santan, santan yang sudah beku ini ya Karena saya sering nyetok santan beku Bisa pakai santan yang fresh bisa Ada garam, ada kaldu, kaldu ayam dan gula Mari kita ikuti ya Pertama kita iris bau-bau merah, bau-bau putih Ini sudah dicuci ya, bau-bau putihnya ya Kita iris-iris Untuk cabainya bisa juga diiris Sabe yang kecil itu bisa juga Biar utuh begitu kan Siapa tahu nggak suka pedas Bisa Kita iris cabainya Kita belajar di dua aja Bumbungnya sangat praktis dan mudah Ikuti diiris-iris aja Nah, kita nyalakan kompor Kita kasih minyak Sedikit minyak untuk menengis bumbungnya ya Kita masukkan bawang merah Daun putih Sabe kecil, sapi hijau Daun salam Dan juga lausnya kita masukkan Kita tumis sampai layu Barunya biar terbiu Nanti kita masukkan Tengkor asapnya Kita tambahkan air Kita masukkan garam Kadu Dan gula Kita biarkan Kita tutup dulu ya Kita tutup dulu Kita tunggu sampai mendidih Tantamnya tadi kita masukkan Jadi tongkolnya ini harus diasepin dulu teman-teman ya Atau dibakar setengah masa lah Kurang asin atau Kurang gula Bisa ditambahin sendiri ya Karena tergantung selera masing-masing Kita tambahkan cabai utuh ya Cabai bulat-bulat Nah sudah jadi ya Kita matikan kompor Selamat mencoba Bye-bye Bye-bye selamat menikmati